Look yang paling, yang paling penting saat lebaran itu gimana? Segala sisi aspek tuh kalau dari cewek tuh selalu pengen diperhatikan Pilih produk yang halal sih kak, kalau dari yang pribadi ya Jika ingin mencoba produk tuh biasanya dicoba di belakang Untuk Wardah sendiri nih mbak, apakah cocok digunakan untuk wajah-wajah orang Asia terutamanya di Indonesia gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, ketemu lagi bersama saya Erika dalam program kita kali ini, Tamu Kita Nah pada episode kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat menarik untuk Tribuners di rumah Yaitunya tampil cantik bersama Wardah Kosmetik pastinya Nah pastinya untuk Tribuners di rumah ingin tahu tips atau rekomendasi-rekomendasi produk yang bagus untuk lebaran nanti Dan hari ini sudah bersama saya ada mbak Fitri Purwaninsi selaku halal demand creator Wardah Kosmetik Halo mbak Halo mbak Rika, halo Tribuners Perkenalkan aku Fitri, mungkin akrabnya dipanggil ipit nih kak Sebagai halal demand creation Wardah Kosmetik Gimana kabarnya mbak Fitri? Baik, alhamdulillah boleh, boleh, namanya agak dirubah ya Mbak Fitri boleh, mbak Fitri boleh Apa aja senyamannya? Masih puasa mbak Fitri? Kak betulan lagi tidak puasa Oh iya biasa lah ya Harika gimana? Oh puasa Tetap harus semangat dong ya Harus semangat podcast hari ini Harus mbak Nah mumpung beberapa hari lagi nih mbak Fitri Kita bakal lebaran Pastinya untuk Tribuners di rumah ini tampil cantik dong Pasti Pergi sholat edu Fitri atau pergi ke rumah saudara gitu ya Harus lebih cantik Nah hari ini kita bakal bahas tips-tips menarik mungkin dari mbak Fitri ada nih tips-tips menarik Nah menurut mbak Fitri nih mbak Fitri Cantik saat lebaran itu seperti apa menurut mbak Fitri? Oke Cantik saat lebaran Mungkin sebelumnya ketika kita denger kata lebaran itu bener-bener momen kemenangan gak sih Kak? Iya betul Jadi kita ingin menampilkan versi terbaik dari diri kita Jadi semua orang pasti menantikan momen ini Apalagi Kayaknya 2 tahun belakang itu masih pandemi ya? Iya betul sekali ya Jadi tidak semuanya bisa ibaratnya show off gitu ya show off diri Nah di momen kali ini tuh bener-bener menjadi hal yang luar biasa Karena semua orang bisa menampilkan versi terbaik dari dirinya Jadi kalau menurut aku sendiri nih Kak Untuk saat lebaran ini tuh kita tidak hanya cantik dari luar Iya dong Tapi tentunya juga cantik dari dalam Karena kan kita Momen ramadhan gitu kan Di momen ramadhan kita sudah bersih ibaratnya seperti itu Nah kalau dari aku sih sebenernya ketika lebaran biasanya orang lebih tampilnya tuh pengennya yang fresh Fresh ya Pengennya lebih fresh dan juga wajahnya itu pengen ibaratnya kayak aduh aku pengen perawatan apa gitu Sebenernya gak perawatan yang gimana-gimana Cuma lebih kepada aku harus rajin nih sekarang cleansing Cleansing wajah Iya Kemudian aku harus rajin nih sekarang pakai pelembab Boleh dimulai dari sekarang loh tribuners Karena sebentar lagi udah mau lebaran beberapa hari lagi Kak ya Iya mungkin dong beberapa hari lagi udah lebaran Beberapa hari lagi Jadi bisa banget untuk mulai dari sekarang untuk lebih merawat diri dari dalam Iya karena pas lebaran nanti udah harus keliatan glowing dong Sudah harus keliatan glowing Karena kalau telat misalnya hamil satu hamil dua biasanya kan efeknya lama ya Kak ya Iya baru terlihat dong Harus dari sekarang nih tribuners Tadi kita bakal bahas lebih lanjut ya Kak Rika ya Iya siap siap Nah untuk Mbak Fitri Look yang paling Yang paling penting saat lebaran itu gimana Look yang paling penting Iya Biasanya nih sepengalaman saya ya Kak ya Iya Dari segala sisi aspek tuh Kalau dari cewek tuh selalu pengen diperhatikan Iya Pak Dari sisi mata Mata Tentunya dari segi produk Produk eyeliner Hmm Kemudian dari segi Maskara Kemudian dari alis Tentunya pengen lebih terlihat gitu kan Kak Kemudian dari segi lipnya Lipsnya Tentu pengen Biasanya tampil yang lebih fresh mungkin bisa pakai di warna pinkis-pinkis Oh jadi setiap warna lipstick itu bisa berubah karakter ya? Bisa, bisa banget berubah karakter Apalagi nih millennial tuh biasanya sukanya yang kayak lebih ke pinkis nude soft gitu kan Tapi kalau misalnya yang udah lumayan mature itu biasanya lebih ke red Warna yang lebih berani itu Iya Sebenarnya warna-warna lip itu bisa menunjukkan karakteristik loh Kak Oh iya Contoh misalnya kita suka banget dipakai warna merah Warna merah tuh kan identik kayak berani gitu kan Iya Nah jadi kita tuh bisa tampil lebih berani, lebih percaya diri Nah kayak gitu sih lebih ke Pada lip yang kita gunakan itu akan menentukan karakter kita gitu Jadi harus panen-panen baru memilih warna yang cocok Iya mungkin gak banyak yang percaya Tapi ternyata ketika kita coba itu bener gitu lah ibaratnya Karena di pribadi kita aja gitu kan Betul Saya lebih suka yang soft Ketika coba yang lebih Ya kan gelap itu rasanya gak cocok Rasanya kok keliatan agak kira ya gitu Iya betul-betul Iya betul-betul sekali Yang untuk look makeup yang cocok untuk lebaran kira-kira apa ya Pak Oke nah kalau dari versinya Wardah itu sebenernya ada 6 makeup look nih Kak Lumayan banyak ya Iya ada 6 makeup look Jadi yang pertama itu lebih kepada kayak korean pinkis Korean pinkis Kalau korean pinkis itu lebih kepada kita pakai warna-warna yang soft pink Soft pink Nah jadi produk-produknya Wardah itu udah ada kategorinya sendiri nih contoh Korean pinkis ini jadi nanti produk yang kita pakai dari series apa gitu Nah kalau korean pinkis ini dari seri color fit Kak Color fit mungkin temen-temen tribuners disini tau yang warnanya lebih ke nude Hmm Koleksi warna produk Wardah yang nude Nah jadi kan warna banyak series warna ya Iya Itu yang dari sisi yang nude Kemudian ada juga yang soft glam Hmm Kalau yang soft glam itu lebih kepada tampilannya itu soft Tapi agak lebih berani sedikit Hmm Kalau yang tadi kan korean pinkis itu lebih mungkin banyak disukai sama millenial Millenial Kalau yang soft glam itu mungkin agak mature sedikit Iya Untuk wanita-wanita karir Nah itu biasanya pakaian yang soft glam Dan soft glam ini identik untuk series produknya itu eksklusif Hmm Eksklusif series itu yang warnanya hijau Mungkin tribuners disini identiknya tau yang hijau ya Iya Yang hijau produk Wardah yang eksklusif Kemudian juga ada dari sisi wing brown liner Itu kita mainin di mata Di mata Di mata gitu Kalau wing brown liner Kemudian juga ada dewy natural Hmm Itu lebih ke bentuk-bentuk yang biasanya kan banyak juga yang pengen yang Hasilnya tuh natural aku gak mau yang selalu bold Iya betul Aku pengennya tuh tampil lebaran tuh yang natural aja Biar kayak no makeup makeup look Iya Nah gitu biasanya juga kan Itu lebih ke dewy natural Nanti kita bahas detail boleh ya kaya disini ya Kemudian ada rosy soft liner Itu dibalik lagi Itu dibalik lagi fokusnya ke mata Oh lebih ke mata Lebih ke mata Segala macam info terkait dengan beauty class Tips-tipsnya juga Betul Mungkin kalau bicara di podcast Agak belum kebayang ya kak Rika ya Iya Mending langsung turun ke apa kan Tapi kalau turun langsung Terus juga nyobain secara langsung Itu pasti lebih kebayang sih Iya Karena identik istilah-istilah makeup kan cukup sulit Padahal sebenarnya kita tahu gitu maksudnya apa Gitu ya kak ya Iya 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 Baik iya Nah berikutnya nih mbak Untuk tahapan makeup agar bisa tahan lama itu gimana Oke Tahapan makeup agar bisa tahan lama Nah mungkin banyak tribuners yang Hanya fokusnya di makeup Iya Padahal sebenarnya sebelum penggunaan makeup itu Skin cam pun harus kita duluin gitu maksudnya kita umurkan Masih ada tahap sebelum itu? Masih Masih ada tahap sebelum pakai makeup Karena kalau hanya makeup itu ibaratnya tidak ada fondasi Atau tidak ada dasar gitu kan di kulitnya Iya Jadi tetap harus ada kita menggunakan ibaratnya skin care Nggak usah banyak-banyak gitu skin care-nya yang bisa dikit tahan lama Contohnya pertama kita bisa penggunaan serum 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 terlebih dahulu Kenapa penggunaan serum? Supaya produk selanjutnya nanti bisa terserap dengan baik di kulit Jadi itu yang membuat hasilnya lebih maksimal dan juga tahan lama Oh iya Itu dari segi ibaratnya Sebelum ya Sebelum pakai makeup Setelah pakai serum Terus bisa pakai day cream Day cream Day cream Jadi kalau pakai makeup jangan langsung pakai foundation Harus ada dasarnya dulu Walaupun foundation sebenarnya sudah sebagai dasar Iya Cuma ibaratnya ada yang lebih basic lagi gitu kan Oh Ada yang lebih basic lagi bisa pakai day cream Day cream Nah setelah pakai day cream Baru nanti kita pakai foundation dulu Foundation Foundation kan buat membuat kulit kita lebih Apa ya ibaratnya terlihat Flawless Mungkin banyak yang pengen terlihat flawless yang pori-pori Amu nggak pengen kelihatan pori-pori gitu Iya betul sekali Nah itu bisa pakai foundation Kemudian lanjut seperti biasa pakai bedak tabur Kemudian dari sisi mata dan juga dari sisi lipnya bisa Nah terakhir itu kita bisa pakai setting spray nih Kak Yang bikin tahan lama sebenarnya Bukan proses di tengahnya Tapi proses sebelum dan juga di akhir Oh gitu Kuncinya tuh disitu sebenarnya Setting spray kan biasanya mungkin banyak yang melupakan ya Iya Karena Kayaknya udah cukup nih sampai sini Iya cukup bedak ini Iya udah merasanya cukup Padahal setting spray juga penting gitu Untuk tahapan supaya makeup itu tahan lama Betul Nah jadi tribunal ternyata banyak ternyata Hal-hal yang harus diperhatiin sebelum makeup Mungkin tribuners di rumah baru tahu nih Mungkin ada juga yang cuman langsung pakai bedak padat Lipstick yang ini udah selesai Betul Jadi kadang merasa kayak Oh makeupnya cepet luntur ya Iya betul sekali Kurang-kurang nyerap Atau gimana Gitu-gitu ya betul Iya ternyata masih ada proses-proses yang perlu diperhatikan nih tribuners Nah Mbak Fitri Hal-hal yang perlu diperhatikan saat makeup lebaran Karena kan waktu lebaran itu kan aktivitas terlalu banyak Mau kesana lah kesinilah tempat keluarga itu Jadi sering membuat makeup luntur atau gimana Karena sudah berkeringat nih gimana menurut Mbak Fitri Oke untuk membuat lebih sebenarnya hampir mirip ya pertanyaannya Itu lanjutan dari yang tadi gitu ya Lanjutan dari yang tadi betul-betul Nah tadi kita lupa juga nih gak penggunaan skincare Penggunaan skincare juga Karena kan biasanya lebaran itu kita gak hanya stay di rumah gak sih Iya betul Kita banyak kayak bersilaturahmi ke rumah keluarga dan lain sebagainya Dan skincare itu jadi tahapan yang penting untuk kita pakai Supaya maksudnya kita ingin menjaga kulit juga biar lebih sehat Jadi penggunaan sunscreen itu juga penting ketika lebaran Bukan ketika lebaran aja sih sebenarnya di segala kegiatan kita Sebenarnya itu cukup penting juga Sunscreen Dan sebenarnya penggunaan sunscreen itu tidak hanya sekali di awal Pak Terus? Jadi kita bisa ibaratnya kayak touch up sunscreen kita tiap 3 jam sih 3-4 jam untuk menjaga kulit kita biar tidak terkena UVA dan UVB gitu Ketika lebaran Iya Nah kalau misalnya aktivitas banyak yang membuat Apa ya berkeringat ya biasanya ya Iya apalagi di bawah terik matahari Bawah terik matahari tentunya sunscreen Iya Nah kalau untuk di ruangan yang mungkin banyak juga yang di dalam ruangan ber AC gitu ya Oh iya Nah itu perlu kita jaga juga buat kulitnya tuh lembab Oh berarti dampak AC ini sangat berpulauan Dampak AC itu juga bisa membuat kulit kita tuh kering Oh gitu Nah makanya sebenarnya balik lagi Kak basicnya dulu nih harus kita Nah ibaratnya kita dalemin dulu basicnya Jadi nanti selanjutnya tuh akan mengikuti gitu tuh biasanya Iya 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 dari basic dulu berarti Betul Baik deh Kak setelah bermake up mungkin tribuners di rumah ingin tahu juga nih tips ngerawat wajah setelah bermake up tuh gimana Karena kan ada juga dari tribuners di rumah yang ngerasa kok gak cocok ya rasanya di wajah kok gatel ya kok ini ya Abis pengen atur gimana gitu gimana nih Mbak Petri Tips merawat wajah setelah bermake up apalagi untuk kita-kita ya Kak ya yang tampil Ibaratnya tampil di depan gitu ya apalagi karika nih tampil terus di depan kamera tentunya harus selalu bermake up Iya Untuk tips merawatnya sebenarnya mungkin ini basic juga double cleansing Double cleansing lebih kepada pembersihannya tuh seperti apa Kak Karena nih kita satu harian full udah pake makeup kerja terus pulangnya kita bersihkan Tapi ketika dia tidak bersih dan besoknya kita makeup lagi otomatis itu akan terus menumpuk Sisa-sisa yang kemarin Sisa-sisa kotoran di wajah tuh terus menumpuk Makanya penting untuk melakukan double cleansing Jadi double cleansing itu ibaratnya kita cuci wajah dulu menggunakan facial wash Kemudian kita cleansing lagi pake pembersih wajah Jadi tahapannya tuh dua kali Kalau misalnya biasanya sih orang kan cuma pake misal water gitu ya Tapi tidak pake facial wash dulu Nah biasanya untuk double cleansing ini jadi dua kali Ibaratnya namanya juga double ya Kita pembersihan secara maksimal double cleansing Yang pertama itu kita bersihkan wajah dulu menggunakan facial wash Facial wash dibersihkan kemudian dicuci wajahnya Setelah itu baru dibersihkan lagi menggunakan misal water Nah tipsnya tuh sebenarnya sesimpel itu Bagaimana cara kita membersihkan wajah setelah kita bermake up Jadi dipastikan banget nih Kak sebelum kita tidur itu sisa-sisa kotoran itu udah gak ada Iya karena banyak banget pasti dari tribuners yang gak menyangka Ternyata cuci muka di malam hari itu sangat berpengaruh Itu kesehatan wajah Betul itu sangat berpengaruh Tidak hanya di pagi hari tapi di malam hari juga penting Sangat berpengaruh Sangat mempengaruh Jadi kita harus memang teliti merawatnya mencucinya Betul sekali Mbak Nah Mbak sekarang nih Mbak Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang beredar yang kadang gak ada BPOM nya gitu Nah menurut Mbak sendiri nih Mbak Bahaya menggunakan produk yang abal-abal seperti itu gimana nih Mbak? Sebenernya agak ini ya Kalau kita bicara soal produk yang tidak mengandung BPOM itu Iya betul Agak menakutkan ya Kak Iya bener ya Tapi memang banyak tersebar sebenernya Mbak Banyak banget Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa memilah-milih skincare yang tepat untuk kita gunakan Sebenernya tipsnya sih ya tentunya produk yang tribuners gunakan itu harus memang sudah terdaftar di BPOM sih Kak Karena itu sudah menjadi standar lolos ibarat ya kan Iya Apalagi skincare itu kaitannya kan dengan wajah Wajah kita sendiri Kalau kita aja memilih produk tidak sesuai standarnya itu rasanya akan gimana ya Takut bahaya banget gitu kan Iya Di wajah kita gitu Jadi tipsnya sih sebenernya yang pertama tadi sudah mengandung BPOM Iya Kemudian yang ketua pilih produk yang halal sih Kak Kalau dari aku pribadi ya Halal pasti ya Dari halal pastinya Kemudian yang ketiga ketika ingin mencoba produk itu biasanya dicoba di belakang telinga dulu nih Oh di belakang telinga Karena di belakang telinga itu area yang cukup sensitif Oh iya Jadi kita coba tes di belakang telinga kira-kira 10 menit dan ada reaksi atau enggak Ketika dia ada reaksi itu artinya kita nggak cocok sama salah satu kan dengan skincare-nya Tapi kalau tidak bereaksi itu bisa kemungkinan tribuners cocok dengan produk yang sedang tribuners coba Begitu Nah saya juga baru tahu nih Mbak ternyata buat tes ini harus di belakang telinga Di belakang telinga Oke ini tips untuk tribuners di rumah nih Kalau mau milih produk dicoba dulu di belakang telinganya Betul Karena area di situ kan cukup tipis ya Kak ya Iya Jadi bisa dengan mudah bereaksi gitu ibaratnya Oh iya gitu-gitu Baik Mbak Jadi itu udah menjadi salah satu tips yang menarik untuk tribuners di rumah ini untuk memilih produk yang bagus Biar nggak kejebak sama produk yang abal-abal tadi Sebenarnya ada lagi nih Kak Selain yang bepom kemudian halal dan juga gimana cara kita untuk menentukan dia Kita sensitif apa nggak terhadap produk tersebut Kita harus tahu dulu jenis kulit kita Oh gitu Karena kan jenis kulit ada yang normal Ada jenis kulit kering Kemudian berminyak dan juga kombinasi Nah ketika nih coba dibayangkan nih Kak Kita tuh tipe kulitnya berminyak Tapi kita pilih produk yang untuk kulit kering Kan nggak match ya Nggak cocok Nah itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat kulit kita mungkin Kok nggak ada perubahan ya saya pakai skincare ini ya Iya betul sekali Mbak Ya seringnya kan kayak gitu Nah kita harus kenal dulu jenis kulit kita apa Sebenarnya itu bisa kita lihat Lebih jelas tuh ketika bangun tidur Karena kan itu masih fresh banget tuh bangun tidur Kira-kira di area tertentu Misalnya di hidung, di dahi Itu ada minyak nggak ya yang keluar Karena kan masa bangun tidur kulitnya udah berminyak Biasanya kayak gitu Nah kalau memang dasarnya seperti itu Berarti memang kulitnya jenisnya berminyak Kalau memang dia kering Oh rasanya kayak kering gitu Dipegang aja wajahnya bangun tidur Nah itu berarti kulitnya kering Nah itu salah satu hal yang menjadi dasar untuk memilih skincare Supaya tidak terjebak gitu ya dalam Iya betul sekali Mbak Aduh aku selalu ngeluh gitu kan Aduh aku nggak cocok banget nih pake skincare yang ini Aku harus pake apa lagi Nah ternyata dari kitanya juga salah Iya belum tau tipe wajah sendiri Belum tau tipe wajah seperti apa Pastinya tribunas banyak yang mengalami hal-hal seperti itu Betul betul Iya mungkin ya Kak Jadi malah menyalakan produk gitu Sudah kan kita nggak tau tipe wajah kita gitu kan Nah buat lebih mudahnya nih sebenernya Di kegiatan-kegiatannya Wardah Di event-eventnya Wardah itu Kita menyediakan skin chat Apa itu? Skin chat Jadi untuk tribunas yang mungkin belum tau jenis kulitnya Dan bingung nih kan Karena kita kalau menentukan sendiri Oh kayaknya aku berminyak Kayaknya aku kering Itu cukup tricky juga ya Nah kita bisa nih ikut di kegiatan-kegiatan yang Wardah Dan biasanya dalam kegiatan itu udah ada skin chat Jadi nanti di cek tuh kak kandungan Maksudnya kelembapannya tuh seberapa Tingkat kekeringannya tuh seberapa Jadi kita tau jenis kulitnya tuh apa Ibaratnya ya lebih expert aja gitu ya Iya Kalau yang tadi kan kita nge-check sendiri Iya Kalau yang pake skin chat nanti sama tim Wardah Itu lebih ya ibaratnya Menggunakan alat gitu yang lebih terpercaya gitu Iya betul sekali Nah Mbak Terkait pembicaraan mengenai produk abal-abalan tadi nih Mbak Setelah kita mau makanya mungkin ada juga dari tribunas yang terjebak Sama produk-produk yang seperti itu Nah menurut Mbak Fitri sendiri Berapa lama sudah tahapan untuk penggulihan wajah yang udah terkontaminasi Oleh zat-zat yang berbahaya itu Oke kalau bicara ini ibaratnya sudah terkontaminasi gitu ya Sudah terjebak mungkin tribunas di rumah salah pilih produk gitu Oke Biasanya sih sebenarnya gini Untuk kulit wajah itu kan Masa pemulihan dan lain sebagainya beda-beda ya Kak ya Balik lagi Bagaimana kulit tersebut bereaksi terhadap suatu zat Nah biasanya itu kita tidak bisa memastikan kapan dia akan pulih ibarat seperti itu Tapi ketika kita sudah mengetahui bahwa kita tidak cocok pakai suatu produk itu di stop Maksudnya jangan menggunakan produk tersebut dan jangan langsung change ke produk yang baru Jadi ibaratnya kita diamin dulu nih kulit kita Kita diamin dulu kulit kita beberapa waktu mungkin bisa sekitar 2 minggu sampai sebulan dulu Kita stop pakai skincare dulu Lalu kita ganti ke produk lain Oke Nah jadi emang seperti itu seperti penjelasan Mbak Fitri tadi Jadi kalau ingin memulihkan wajah dari zat-zat berbahaya Setidaknya di stop dulu penggunaan produk setidaknya selama 1 bulan ya Mbak ya Nah baik Mbak sekarang tips memilih produknya bagus itu gimana menurut Mbak Fitri? Oke sebenarnya kalau bagus itu relatif ya kaya mungkin tiap orang punya standarnya masing-masing Cuma balik lagi bagus dalam artian cocok lagi di kulit kita gitu kan Cocok nggak di kulit kita ketika kita gunakan Kalau misalnya kita tahu produk itu bagus banget Udah dipakai sama artis-artis terkenal tapi ternyata nggak cocok di kita Itu kan bisa dibilang oh kita nggak mungkin pakai itu dong Karena standar kulit kita itu tidak bisa menerima produk tersebut gitu Nah balik lagi sebenarnya hampir sama kayak yang aku infokan tadi nih Kak Kita harus sesuaikan dulu dengan jenis kulit kita apa Ketika kita sudah tahu jenis kulit kita Baru dah kita memilih kira-kira kita ingin pakai merek yang mana gitu Nah untuk mencari referensi merek yang mana kan sebenarnya sekarang banyak ya Banyak banyak racun-racun gitu ibaratnya dari tiktok dari instagram Nah itu bisa juga kalau kita pilih disitu Cuma balik lagi temen-temen tribuners baca dulu kali ya reviewnya gitu Baca dulu reviewnya dan mungkin bisa dibeli secara langsung di toko kosmetik terdekat Supaya tadi bisa dicoba dulu nih di belakang telinga kira-kira Kan sampelnya Betul kira-kira cocok nggak nih di kulit saya Ya kalau memang misalnya nggak cocok ya mungkin jangan pakai yang itu dulu Change coba ke produk yang lain Baik-baik-baik Mbak Nah jadi begitu ya Mbak Nah Mbak untuk Wardah sendiri nih Mbak Apakah cocok digunakan untuk wajah-wajah orang Asia terutamanya di Indonesia gitu Oke untuk orang Asia Or kulit wanita Indonesia ya ibarat ya Iya Itu tentunya cocok ya kayak Karena produk Wardah memang berinovasi untuk ibaratnya wanita-wanita Indonesia juga gitu Nah kenapa bisa dibilang cocok Karena sebelum produk itu launching kan sebenarnya sudah di ibaratnya itu trial gitu ya Sudah ada sampel ke wanita-wanita Indonesia juga Dan wanita Indonesia kan rata-rata mungkin kulitnya beragam ya kayak ada yang sawo mateng Ada yang bukit kuning langsat dan itu memang sudah ibaratnya kita sesuaikan memang untuk wanita Indonesia Jadi untuk wanita Indonesia wanita Asia itu jangan khawatir untuk menggunakan produk Wardah Karena sudah aman sudah halal dan memang diperuntukkan untuk wanita-wanita Asia Iya berarti untuk tribunas di rumah nggak usah ragu-ragu lagi untuk pakai produk Wardah tentunya Betul betul sekali Baik Mbak untuk sebaran produk Wardah ini udah sejauh mana nih Mbak? Oke kalau produk di Indonesia sendiri bisa dibilang itu sudah mencakup seluruh wilayah di Indonesia Termasuk di Papua pun produknya sudah ada Terus untuk dari segi global itu kita sudah ada di Malaysia juga Oh udah ada di Malaysia juga Kita ada kantornya Wardah juga di Malaysia Jadi buat tribunas yang mungkin lagi jalan-jalan ke Malaysia jangan khawatir karena bisa menemukan produk Wardah di sana Iya betul sekali Baik Mbak Nah Mbak mumpung momen lebaran ini Nah dari Wardah sendiri apakah lagi ada promo-promo menarik saat momen-momen lebaran ini gitu Momen lebaran oke Momen lebaran berarti identiknya sebenarnya kayak banyak yang hampers lebaran gitu ya Mungkin ada yang mau ngasih temennya mau ngasih keluarga itu kita ada menyediakan hampers lebaran dan di toko-toko kosmetik yang ada di Padang sih Kak Kalau untuk promo itu berbeda-beda juga di setiap toko namun pastinya ada promo gitu up to 25% itu ada Iya jadi memang tribunas kan mungkin punya toko kesayangan masing-masingnya biasanya ya dan itu bisa dapatkan promonya di toko-toko kosmetik terdekat Nah untuk hampers tadi itu hanya ada di kota Padang aja atau di daerah ada di seluruh Indonesia ada produknya Jadi soalnya lagi pulang kampung ke mana gitu ya ke pokokan baru itu bisa dapetin juga di pokokan baru jadi sudah menyebar di seluruh Indonesia Oh iya jadi untuk tribuner yang mau pergi berkunjuk ke rumah saudara atau ke tempat teman yang mau ngasih hampers tentunya dalam bentuk kosmetik Package ya lebih untuk package gitu Bentuk warna mungkin bisa direkomendasikan gitu Betul Nah Mbak untuk terakhir nih Mbaknya pertanyaan terakhir Nah mungkin tribuners di rumah tertarik ingin gunakan produk warna Nah gimana caranya tribuners bisa dapat produk warna nya gitu Oke untuk tribuners yang mungkin ingin cantik Iya Selama lebaran saat lebaran khususnya menggunakan produk warna Iya dong Produk-produknya sebenarnya ada secara offline teman-teman bisa dapatkan di se toko-toko kosmetik terdekat Dan juga bisa secara online sebenarnya secara online itu bisa Kalau misalnya pengen teman-teman beli di e-commerce Shopee Oh iya betul sekali Itu teman-teman bisa beli silahkan kunjungi aja page nya Wardah Beauty dan disitu banyak banget promonya juga Dan kebetulan Kak di momen lebaran ini tuh sebenarnya Wardah berkolaborasi dengan fashion brand yang ada di 20 kota di Indonesia Jadi kita ingin mendukung UMKM lokal dari segi fashion dimana ada bundling Bundling produk kosmetik dan juga fashion Jadi ibaratnya kayak dress lebaran kemudian dibundle dengan produknya Wardah Jadi cantik yang tadi kita sampaikan yang tadi kita bahas itu tidak hanya dari look wajah Tapi dari atas sampai bawah Iya Berarti itu kayak gitu Dan tujuan Wardah ini adalah memang ingin mendukung UMKM lokal Jadi memang brand-brand fashion yang kita naungi itu adalah lokal di 20 kota sebenarnya di 20 kota di Indonesia Iya dimana-mana aja tuh Mbak Ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Jakarta dan itu ada di websitenya Shopee Wardah Beauty Itu bisa dibeli kalau mulai sekarang Iya sudah bisa dibeli Betul silahkan saja langsung menangin Shopee nya Wardah Beauty Baik Mbak, nah Mbak sebelum kita tutup nih Mbak Fitri kira-kira ada pesan untuk Tribuners Oke jadi untuk Tribuners yang sedang menyaksikan podcast ini Iya Tentunya di momen lebaran pasti semuanya ingin tampil terbaik Betul Menampilkan yang terbaik versi dirinya Tetep Pesan dari saya tetep lah menjadi diri sendiri Jadi jangan ibaratnya aduh aku pengen kayak dia deh Aduh aku pengen deh makeupnya kayak dia Mungkin jangan seperti itu tapi kita lihat lagi nih potensi diri kita tuh seperti apa Kita gali lagi potensi diri kita seperti apa Dan kira-kira kita bisa cari juga look makeup yang cocok untuk kita seperti apa Nah jadi sebelum momen lebaran mungkin teman-teman bisa coba trial dulu Oh aku tuh cocoknya lipnya warna ini Aku tuh cocoknya pakai eyelinernya tuh yang seperti ini Nah itu bisa teman-teman coba dulu untuk teman-teman bisa menampilkan ibaratnya versi terbaik saat teman-teman lebaran Begitu sih Kak Dan untuk produk-produknya mungkin bisa teman-teman coba produk-produknya Wardah Agar bisa tampil lebih maksimal dan juga lebih halal Selain tagline-nya ya Kak ya Iya 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 Mbak baik Mbak Oke jadi cuma demikian Mbak Betul Oke baik Baik Tribunas gak terasa ternyata kita sudah di ujung pembicaraan Nah jadi untuk Tribunas mungkin yang mau tampil cantik tadi sudah dikasih tips-tips rekomendasi sama Mbak Fitrinya Baik mungkin sekian dari saya Saya Rika mohon pamit undur diri Sampai jumpa